Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Muhammad Subhan apa kabar sahabat subscriber mudah-mudahan anda sehat kali ini kita akan kembali membacakan salah satu puisi di buku puisi cinta untuk Palestina dan kali ini kita ke kota Solo Sumatera Barat saya akan membacakan puisi karya Destri Mai Rosa berjudul Hujan di atas makam tanpa nisan Destri Mai Rosa seorang guru dan penyair beliau aktif menulis puisi dan puisi beliau juga lolos kurasi di buku puisi cinta untuk Palestina saya membacakan puisi ini di saat hujan turun di padang panjang Hujan di atas makam tanpa nisan karya Destri Mai Rosa Hujan meratapi kekeringan bukan pada tanah yang dijanjikan tetapi pada jiwa-jiwa yang tak lagi punya hati untuk berempati tak lagi punya mata untuk bersaksi tak lagi punya kuasa untuk sekedar memberi rangkulan hangat pada musim dingin hujan membasahi duka menyeka air mata kanak-kanak tak berdosa yang berkejaran dengan ceria menadah air yang terasa nikmat aliri dahaga sudah lama dahaga ini hanya disapu air kemunafikan tuan hujan membersihkan sisa-sisa darah pada wajah para syuhada hingga senyuman mereka membuat gentar seisi dunia gigil tak terhindarkan ketika mengokang senjata pada kepala mereka yang ternyata tak lagi bernyawa hujan mengaliri setiap gaung doa-doa yang dirapalkan makhluk bernama manusia yang kemanusiaannya masih terjaga di tengah kabut kelam bernama genosida hujan menangisi setiap puing-puing derita Palestina ketika nama keluarga mereka tak tercatat pada makam dunia yang tak lagi punya mata telinga bahkan jiwa hujan berteriak di tengah gemuruh angkara ketika bayi-bayi tak sempat mengecap air susu ibunya yang mati dalam senyum demi melahirkan suhada selanjutnya solok 2023 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati